Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Zanaya Cooking Ternyata masih banyak yang gagal walaupun menggunakan metode 537 dalam membuat sagu mutiara Nah yang mau tahu cara dan juga tipsnya biar mendapatkan sagu mutiara yang bagus Ikuti terus videonya ya Pertama siapkan air sebanyak 800 ml Kemudian tuang ke dalam panci Nyalakan kompor dan masak airnya sampai mendidih Selanjutnya masukkan sagu mutiara Di sini saya gunakan setengah bungkus Lalu tuang ke dalam panci Kemudian sagu mutiaranya ini biarkan dulu mendidih sebentar Nah jika sudah ada yang mengapung seperti itu Pancinya kita tutup Ini kita masak selama 5 menit Jika sudah 5 menit Sagu mutiaranya akan mendidih seperti ini Buka tutupnya dan matikan kompor Selanjutnya sagu mutiaranya kita aduk-aduk sebentar Nah jika sudah Sekarang kita tutup kembali pancinya Tanpa menyalakan kompor Kita diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Setelah 30 menit Buka tutup pancinya Kemudian aduk kembali sagu mutiaranya Di sini kelihatan sagu mutiaranya masih banyak putih-putihnya Itu tandanya belum matang Selanjutnya nyalakan kompor Tutup kembali pancinya Dan ini kita masak selama 7 menit Setelah 7 menit Airnya sudah mendidih seperti ini Matikan kompor Setelah kompor dimatikan Diamkan sebentar Kemudian buka tutup pancinya Aduk kembali sagu mutiara Di sini kelihatan masih banyak putih-putihnya Tapi jangan khawatir Supaya ada rasanya Saya beri tambahan gula Gulanya boleh teman-teman skip ya Kemudian saya aduk sampai gulanya larut Setelah diaduk Selanjutnya Sagu mutiaranya ini kita tutup kembali Dan kita akan diamkan sampai putih-putih sagu mutiaranya hilang Setelah didiamkan Buka tutup pancinya Nah di sini kelihatan Sagu mutiaranya sudah mengkilap Tidak ada putih-putihnya lagi Warnanya juga cantik dan mengkilap Sekarang kita akan tiriskan Sagu mutiara Sagu mutiara Biasanya cocok dihidangkan bersama es teler Ataupun minuman yang lain Sagu mutiara juga dijadikan pelengkap dalam membuat puding Bisa juga buat bubur sagu mutiara Tinggal ditambahkan santan yang sudah dimasak Nah ini dia hasilnya Warnanya mengkilap dan juga cantik banget Nah gimana tipsnya Mudah bukan Nah nanti teman-teman bakalan berhasil Jika ikut step by step yang sudah saya jelaskan Oke terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Assalamualaikum Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Jangan lupa share video ini jika bermanfaat